Halo guys, so again welcome back with me kasih kita ke tutorialnya, let's go oke, disini gue bakalan coba untuk langsung ganti akun untuk yang akun muntun ya guys ya jadi setelah kita masukin password sama email, itu bisa masuk ke sini, tapi pas kita pencet tombol OK, langsung ada notif seperti ini, demi kemanapun anda tidak dapat mengganti akun untuk sementara waktu, silahkan menggunakan perangkat serta koneksi jaringan yang biasa anda gunakan dan coba kembali, nah disini kita disuruh menghubungi kontak GM atau kembali lagi ke gamenya untuk solusinya disini gue menggunakan jar shiver ya, atau kalian bisa menggunakan file manager tapi gue sarankan jar shiver aja masuk ke bagian android, data cari com mobile legend, ini gunanya untuk membackup data kita supaya nanti tidak perlu download ulang nah kalau sudah ketemu kalian rename aja atau ubah nama, kalian tambahkan angka di ujungnya, disini contoh angka 1, kita mencet OK setelah itu kalian masuk ke setelan cari kelola aplikasi terus kita cari mobile legend disini kita hapus data ya guys ya hapus semua data, nah sampai benar-benar bersih, setelah sudah kita cari layanan google play seperti ini ya, kalau misalnya belum ada apalagi kalau handphone kalian masih baru itu biasanya kalian harus aktifkan settingan yang disebelah kanan ini yang tulisan, biasanya kalau masih baru itu dia tulisannya adalah tampilkan layanan sistem kalau di gue kan sudah sembunyikan, jadi sudah tertampil jadi harus di seperti ini ya tertulis sembunyikan layanan sistem masih di layanan google play kalian hapus data, nah seperti ini kita hapus semua data, kita pencet tombol OK setelah sudah dia akan refresh gitu kita tunggu aja sebentar jika sudah jangan dibuka dulu mobile legendnya kita masuk ke jarsiver atau file manager lalu kita rename seperti semula tadi kan gue kasih angka 1, ini kalian hilangkan seperti ini, kita balikin ke normal baru kita buka mobile legend lagi dan xDrive nah disini kita sudah masuk ke mobile legend kita tunggu loading ya harusnya dia akan keulang nih kayak bikin akun baru gitu nah tampilannya akan seperti ini kita pencet aja ganti akun langsung dan login muntun nah disini kan seperti tadi ya guys ya tampilan seperti ini sekarang gue pencet tombol OK ya kita tes ya si pergantian akun berhasil sebelumnya kan ada tertampil gagal ini sudah masuk ke akun gue dan gue coba ke akun gue yang satunya untuk membuktikan bahwa proses pergantian akun sudah kembali normal gak usah khawatir tidak akan download data ulang karena di awal tadi kita sudah melakukan backup data sehingga itu akan aman dan tidak akan download data ulang jadi gak perlu ngabisin kuota disini dia cuma ngecek resource aja dan itu pun sangat kecil pastinya sekarang gue akan coba beralih ke akun muntun gue yang lain bisa apa enggak let's go disini gue tinggal pencet tombol OK untuk ganti akun pergantian akun berhasil jadi sudah pasti 100% berhasil ini lagi proses masuk ke akun gue yang satunya jadi caranya gitu ya gc simple aja buat kalian yang mengalami kesulitan untuk pergantian akun muntun dengan persoalan seperti gua ini biasanya kayak ada fail-fail error aja cukup dihapus data untuk meng-clear permasalahannya sekali lagi tidak perlu download data ulang karena kita sudah melakukan backup tadi di awal itu aja sedikit video dari gua semoga ini bermanfaat buat kalian semua thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir so kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like thank you bye